Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Puspa Demi, bukan Seleb 70. Apa kabar kalian yang di sana? Semoga kalian semua sehat selalu, selalu berbahagia dan dilancarkan rezekinya. Gimana nih teman-teman? Suasanya masih akhir kan? Semoga selalu tutup di sekitomah ya teman-teman. Kali ini aku mau buat mengerbuka dalem jagung dan cah kangkung. Yuk ikutin keseruan aku memasak di dapur. Let's go. Pertama, aku siapkan sayur kangkungnya. Sayur kangkungnya aku petik-petik dulu ya teman-teman. Jangan terus aku cuci. Aku tumis bau putih dan luar kuas. Masukkan sayur yang sudah dicuci. Jangan lupa dikasih saori saus tiram. Sudah jadi menu cah kangkungnya teman-teman. Menu sayur pertama buat berbukanya sudah jadi. Simple dan set-set banget kan? Lanjut, masak ada jagung. Jagungnya kita iris dulu ya teman-teman. Ini aku masukkan ke dalam chopper. Lalu aku kasih bawah merah dan bawang putih. Secukupnya ya teman-teman. Lanjut juga aku kasih daun bawang. Lalu kita aduk-aduk biar sampai merata. Ini tadi sudah aku chopper ya alias anggu giling. Jadinya bentuknya seperti begini teman-teman. Lalu aku kasih tepung terigu serbaguna yang merek sasa. Tidak di endorse ya teman-teman. Jadi terserah deh mau pakai tepung apa yang penting yang serbaguna ya. Lalu aku masukkan satu telur biar dadar jagungnya itu merekat dan biar tidak ambiar. Kalau waktu dimasak kita aduk-aduk, aduk-aduk. Aduk terus teman-teman. Aduk-aduk, aduk-aduk. Lalu kita goreng teman-teman. Simpel buatnya kan. Dadar jagung ini cocok buat camilan gorengan. Atau dimakan pakai nasi hangat. Rasanya muat nyus sekali. Mantab. Gurih-gurih nyon. Selesai berbuka. Lanjut kita sholat maghrib. Terus sholat isya, trawih. Dan tak lupa kita tak darus bersama teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua suka dengan videonya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat ya teman-teman puasanya. Sehat selalu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Terima kasih telah menonton video ini.